Intro Renungan Jalan Salib Renungan ini saya ambil dari majalah Duta Karya Pastor Silvinus Ilvan C.P. Sedangkan video ilustrasi saya ambil dari perhentian Jalan Salib Taman Bintang Samudera Jalan Salib dari kata latin disebut Via Crucis Atau dikenal juga dengan sebutan Via Dolorosa Atau Jalan Penderitaan Jalan Salib merujuk pada penggambaran masa-masa terakhir hidup Yesus Jalan Salib merupakan salah satu devosi dalam gereja katolik Melalui Jalan Salib umat diingatkan akan peristiwa Yesus menebus dosa manusia Jalan Salib menjadi penguat iman akan inkarnasi sabda menjelma menjadi manusia Kita tidak melupakan bahwa dalam diri Yesus ada dua kodrat yaitu kodrat insani dan ilahi Peristiwa Jalan Salib membuktikan ketaatan Yesus kepada Allah Bapak Manusia juga diingatkan akan kejahatan manusia akibat tipu daya iblis Di sini juga orang belajar mempertahankan iman sampai akhir hayat Meskipun jalan beriman itu penuh penderitaan Jalan Salib sebagai jalan harapan Melalui Jalan Salib orang beriman memiliki harapan Bahwa kebenaran meskipun membuat seseorang menanggung penderitaan Namun jika diteruskan sampai selesai akan membawa orang pada kebangkitan Hidup baru bersama Allah sesudah kematian Yesus memperlihatkan bahwa dia sendiri meskipun tidak bersalah Namun dipersalahkan oleh pengadilan yang tidak adil Ketika pengadilan tidak membelah orang benar Tuhan tetap dapat berkarya di dalam diri orang benar Sehingga kebenaran tetap bersinar Meskipun di awal kisah ditutup mendung penderitaan Pada peristiwa Jalan Salib Orang beriman diyakinkan Bahwa dosa manusia Tipu daya iblis Penderitaan hingga kematian Tidak sanggup mengalahkan kesetiaan kasih Allah pada ciptaan Sebab ciptaan dicipta untuk dicinta Di Jalan Salib Telah terbukti bahwa perjuangan iblis Untuk mengalahkan Yesus menjadi sia-sia Iblis telah menggerakkan segala daya upaya Untuk menakuti Yesus agar membelot dari visi misi kebenaran Namun usaha itu sia-sia Sebab Yesus menjalani sampai selesai perintah Bapak itu menyelamatkan umat manusia Dengan ketaatan itu Yesus menanggung kematian Sementara agar manusia dapat peluang bebas dari kematian kekal Peristiwa Jalan Salib Telah melegitimasi bahwa Yesus pengganti sempurna Adam lama Dia yang layak menggantikan Adam dan tidak gagal Seluruh pengorbanan anak domba dalam ritus perjanjian lama Tidaklah sebanding dengan darah Yesus anak domba Allah Darah Yesus yang tertumpa di kayu salib Telah membasu luka dan dosa manusia Disitu juga terungkap bahwa penderitaan orang benar bukanlah aib Melainkan kesaksian akan ketaatan orang pada Allah yang suci Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!